Rahasia Cucu Joyo Boyo Prabu Angling Darmo pada 1160-an memerintah di Kerajaan Malawapati, daerah Bojonegoro. Ia salah seorang cucu Sri Aji Joyo Boyo dari Kediri atau Kadiri. Semasa kejayaan Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Sri Aji Joyo Boyo menghasilkan maha karya Kakawin Baratayuda oleh Pujanga Empu Sedah dan Empu Panulu. Konon Empu Sedah menerjemahkan kitab tersebut dari bahasa Sansakerta ke dalam bahasa Jawa Kuno. Pekerjaan Empu Sedah tidak selesai oleh karena Pujanga Jenius itu dihukum mati oleh istana karena punya afair dengan paramesywari Kediri. Akhirnya pekerjaan dilanjutkan oleh Empu Panulu hingga dapat selesai. Salah seorang putri Sri Aji Joyo Boyo bernama Putri Pramesti telah dikawinkan dengan pangeran dari daerah Bojonegoro. Tak kala sang putri mengandung itulah terjadi sesuatu dalam rumah tangga mereka, sehingga sang putri kembali ke Kediri. Untuk menenangkan diri sang putri berdiam di Gunung Ilis sampai melahirkan seorang putra yang kelak bernama Angling Darmo. Di Lereng Gunung Ilis terdapat daerah Watu Tumpuk Konon di sana tempat kelahiran Jabang Bayi Angling Darmo yang kelap memerintah di Kerajaan Malawakti daerah Bojonegoro. Di desa Watu Tumpuk di abad ke-21 ini masih terdapat sebuah pura Hindu misterius. Padahal semua daerah Lereng Ilis sudah memeluk Islam saat ini, masjid dan musola menyebar di seantero penjuru. Watu Tumpuk Alang sekitar Watu Tumpuk bergunung-gunung dan jurang-jurang berikut lembahnya. Mustahil untuk mengangkat batu besar itu dari gunung di atasnya atau dari bawah. Desa Misterius yang jauh dari keramaian dan menyisakan sebuah pura Hindu di samping busola modern dalam satu desa itu cocok sebagai tempat sang putri Joyoboyo mengasingkan diri dari dunia ramai. Sekian untuk sekali ini.